Satreskrim Pores Merangin berhasil mengamankan sekitar 12 kubik kayu olahan jenis meranti batu tanpa dilengkapi dokumen lengkap yang diduka milik perusahaan PT Jebus Maju. Saat ini belasan kubik kayu yang dibawa dengan dua truk tersebut diamankan dimapores merangin untuk penyelidikan lebih lanjut. Jajaran kepolisian Satreskrim Pores Merangin berhasil mengamankan dua unit truk pengangkut kayu olahan jenis meranti batu tanpa dilengkapi dokumen resmi. Belasan kubik kayu yang diduga milik PT Jebus Maju tersebut diamankan dimapores merangin guna penyelidikan lebih lanjut. Tertangkapnya dua unit truk membawa kayu tanpa dokumen ini berkat keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas ilegal logging yang ada di Kecamatan Nalotantan. Berbekal informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyisiran. Ditemukan dua unit truk yang saat itu sedang melintas dengan membawa kayu vanner. Saat diperiksa truk tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen kayu sehingga dua unit truk pembawa kayu tersebut diamankan petugas. Seorang sopir berhasil ditangkap sementara seorang sopir lainnya melarikan diri saat kendaraannya diamankan polisi. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan dengan ancaman lima tahun penjara. Kita mengamankan dua truk kayu yang diduga membawa hasil hutan tanpa izin. Barang bukti yaitu dalam bentuk kayu olahan namun tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian barang bukti itu diangkut menggunakan dua truk kurang lebih satu truk kapasitasnya adalah 6 kubik. Pelaku yang berhasil diamankan yaitu satu orang inisial R. Terima kasih telah menonton!